oke selamat datang di channel si anak tua bersama gue di toangsa dan di segmen what's new and let's go guys alright guys so kembali lagi di what's new kembali lagi setelah rehat 2 bulan ya kemarin beritanya kurang hot kita rasa-rasa jadi kita gabungin aja disini biar enak gitu ngebahasnya dan ini akan jadi sedikit lebih panjang tapi tenang aja karena nanti harusnya udah ada timestampnya di bawah jadi kalian bisa pilih mau dengerin berita apa duluan jadi tenang aja gak usah bingung anyway apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja sehat aja ya karena sekarang lagi pancaroba apa itu pancaroba kadang hujan kadang panas lendi baru susu juga pancaroba itu cuaca yang lagi perubahan perubahan cuaca hujan ke panas kita akan bahas berita pertama aja langsung guys daripada berlama-lama ini adalah masih terkait dengan acara-acara yang di digitalisasi iya karena ternyata e3 2022 ternyata akan tetap digelar secara virtual event virtual jadi masih online ya karena memang covid katanya banyak varian baru juga meskipun ini baru masuk bulan pertama udah kayaknya yaudahlah kita online dulu aja online dulu aja padahal baru bulan pertama 2022 ya kan makanya karena covid memang gak mau kalah sama playstation cover plate banyak varian cover plate cuman lima pak covid belum ya lebih banyak covid ya jangan oke itulah tadi jadi kita menikmatinya secara virtual kita bakal adain nobar harusnya nanti bisa untuk melihat apa aja yang seru-seru di eventnya e3 alright langsung berita selanjutnya ini berita minggu lalu sebetulnya mengenai koji pro gabungin aja ini koji pro ya yang katanya lagi ngembangin 2 proyek game terbarunya katanya dimana nih kalau ada berita selanjutnya itu koji pro itu judulnya adalah si game terbarunya salah satunya adalah radical project ya nah ini masih abu-abu ya maksudnya belum sepenuhnya akan jadi judul atau working title juga sih sebenernya kemungkinan besar working title lah ya kayaknya ya biasanya kan gitu kayak infinit masih working title terus kemarin project atiyah ya project atiyah ya akhirnya jadi force book force book kan gitu ya mungkin ini adalah working title tapi apapun itu kalau kita ngomongin kojima kan sempet kemarin kita juga denger kisi-kisi bahwa kojima ini bikin film bikin studio film juga ya sama musik musik juga jadi emang udah mulai merambah kemana-mana semakin tua semakin maruk ya heheheheh semua pengen ya tapi yang pasti ternyata game juga masih di jalanin masih dong ya dan gua nggak tahu nih game bakal kayak gimana lagi tapi yang pasti kalau kalian yang masih berpikir ini masih berkutat di Metal Gear series kayaknya enggak nih enggak kemarin tuh sempet ada berita juga jadi dari dua itu tuh update-nya yang satu tuh bakal ya masih ada idealis si kojima lah gitu kan nah yang satu ini tuh akan lebih ke apa ya genre yang general gitu wah tanya wow 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 mungkin banyak yang protes kan yang nggak kojima banget kali ya bisa jadi ya iya jadi emang sengaja dibikin dua gitu emang sengaja ya emang sengaja emang sengaja itulah ideal om kojima yang sekarang ada nama baru koji pro koji pro iya 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 dan berita selanjutnya mengenai si playstation plus yang akhirnya cukup memuaskan ya walaupun kemarin pas dibikin voting di storynya naku ya berapa-berapa rasionya rasionya lumayan kalau misalnya 65 itu puas ya wah ini yang paling memuaskan karena yang dateng adalah si ee persona 5 yang strike jadi sebetulnya kalau kalian claim langsung lu kemarin jadinya yang scramble ya itu yang versi chinanya jadi kalian harus nyari sendiri secara manual yang strikersnya gitu oh gitu ya biar dapet yang english versionnya lalu ada di prop galactic juga dan juga ada dirt 5 jadi semakin kesini Landy kenapa itu? rumor itu semakin tidak rumor ya rumor itu seperti kebenaran yang tertunda dan belum terungkap saja gitu kan ujung-ujungnya renap ya renap renap juga dan cukup memuaskan dan kalau ngomongin sedikit mengenai persona atlus ya juga katanya lagi mau bikin sesuatu yang baru juga ya atlus ya jadi bakal ada kejutan besar lah katanya meskipun belum tau nih sebesar apa besarnya itu bagus atau enggak kita belum tau iya bang tapi kalau barangkali kalian ada yang udah grinding-grinding nih fans-fansnya atlus boleh tulisnya di kolom komentar ya ini bang kayak menurut gue kira-kira ini gitu alright mudah-mudahan anyway ini bukan awal yang cuman bagus tapi kesananya bagus terus nih mudah-mudahan ya bukan di awal doang iya karena biasanya cuman di awal mau di ujung yang bagus jangan jangan selanjutnya ini kita bahas per Star Wars-an nih kalau ngomongin Eclipse kan kemarin kita udah bilang dia bilang tunggu 3 atau 4 tahun lagi benar sampai rilis karena memang ternyata ada beberapa troubleshoot kalau lu pada lupa kita ingetin lagi deh troubleshootnya itu katanya terkait dengan apa ya kemampuan dari engine-nya juga ya kan terbatasan si engine-nya itu karena memang game yang pengen dia bikin ternyata sebegitu gede gitu ya sebegitu kompleksnya dan akhirnya kita disuruh sabar menunggu hingga tahun 2022 meskipun ini masih apa ya ibaratnya prediksinya si Tom Henderson gitu ya Tom Henderson itu siapa sih? dia tuh penulis pak oh penulis juga ya karena sekarang udah banyak orang media yang emang ngeluarin statement-statement yang emang trusted banget gitu ya iya dan mungkin beberapa ada yang dari pihak developernya sendiri gitu iya 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 tolong dong gitu ya jadi corongnya gitu iya 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 jadi nunggu sampai 2027 gua sih gak keberatan lu gimana? keberatan gak? nunggu selama itu? asal ya memuaskan dan sesuai gitu ya gak apa-apa lah masih banyak kok game banyak banget yang lain iya 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 kan yang penting ini bisa jadi apa ya sesuatu yang akhirnya pas udah nunggu lama tuh bener-bener bener mukul ngakik gitu mudah-mudahan dan kalo mukulnya nyak gitu banting kayak udah kayak judo dan ngomongin Star Wars masih ini kita ngomongin Fallen Order 2 ya iya yang seri keduanya rumornya akan hadir sebelum E3 justru 2022 katanya konon bener gimana jadilan beritanya? iya jadi rumornya tuh si seri keduanya tuh bakal diumumin lah bukan diumumin ya ada teasernya mungkin ya itu sebelum E3 untuk memastikan karena yang namanya game kalo emang dia mau dapet hype nya emang mau gak mau harus ngasih tease dulu sih iya iya dan sekarang tuh ngasih tease tuh gak bisa sembarangan emang harus dipikirin kapan hati-hati banget ya jangan kecepetan juga jangan kecepetan jadi harus pas sama si jatuh lagi eh eh gitu jangan kecepetan jangan telat gitu ya jadi emang harus pas-pas aja gitu dan ini lu termasuk yang nungguin gak sih? lumayan nunggu sih karena ya beberapa rumornya banyak ada yang bilang ada Darth Maul juga tuh kan di yang kedua jadi kayak apa ya mengisi plot hole plot hole gitu dari seri yang gak diceritain gitu betul dan kalo kita ngomongin Star Wars ya salah satu yang membuat mereka tuh OP adalah cuma ngeluarin karakternya tuh bisa bakal ada ini loh itu aja udah bisa bikin hype gitu jadi iya iya salah satu yang wah ini harus ditunggu jadinya iya karena mungkin salah satu terlebih ya salah satu karakter populer yang backgroundnya tuh gak banyak yang tau gitu iya iya kalo kita ngomongin Star Wars kalo kita ngomongin Star Wars dan bisa dibilang di Jedi Fallen Order yang pertama kemarin juga ada planetnya si Maul udah kalo gak tau ada ya ada jadi emang gak heran kalo nanti dia yang kedua bisa jadi dia nolol alright kita move on lagi ke berita selanjutnya nih buat kalian yang nungguin kita ngebahas tentang game yang satu ini si Bulai Bully 2 yang katanya memiliki map 3 kali lebih besar dari seri pertamanya iya tapi apakah bisa dimainin gak tau gitu kan gitu yang sedihnya karena dia gede gede tapi gak bisa dimainin ngapain ngapain iya iya karena gak tau bakal rilis atau gak ya iya masih iya masih simbang siur lah ini katanya kemarin sempet udah mau diumumin di TGA tapi gak jadi gitu kan ini udah lewat tahun masih belum juga ada update gitu kan maju mundur ya terus gak jelas ya kan gua gak tau ada apa dengan Rockstar kali ini ya kayaknya mereka galau banget gamang banget dengan game-game barunya kayaknya bebannya emang udah terlalu berat jadi udah mulai reckless aja gitu menurut gue tapi kita kesampingan itu kita sedikit bahas tentang map yang 3 kali lebih besar lah iya ini kita bicara konyol-konyolan aja gitu ya kalo emang bener 3 kali lebih besar mungkin settingannya dia udah university mungkin bisa jadi kan bisa jadi iya kan dan university mapnya 3 kali lebih besar kayaknya university adalah map yang gedenya terus lu mungkin bisa keluar gitu hang out tepap atau apa kayak gitu bisa jadi gak sih mungkin ya maksudnya kalo untuk Rockstar sih dibanding buli 1 misalnya yang pertama dikali 3 menurut gue untuk Rockstar masih gak gede gede amat sebenernya iya sih karena buli 1 tuh kecil loh apalagi dibanding yang terakhir deh RDR iya gitu ya RDR RDR buat depol gitu kita liat aja kayak bakal gimana karena banyak yang bingung 3 kali lebih gede kayak gimana tuh ini mungkin university kemungkinan besar university ya silahkan kalian mungkin ada analisa-analisa gembela ini teori sendiri gitu teori sendiri silahkan aja karena game-nya juga masih gaib belum tentu ini ada berita yang gak gaib ya itu udah berita eh sama pak ini masih rumor masih gaib ya ternyata ya bener dari Marvel Spiderman 2 iya yang katanya bakal ada beragam varian kostum simbiot yang oh iya rumor bener salah baca maaf ya ternyata rumor juga sekarang tapi rumor udah kayak bener ya kalo misalnya kayak gini bener juga gak apa-apa lah gitu iya lagian gak bener dan benernya juga tidak signifikan sih sebetulnya iya walaupun emang kostum simbiot akan selalu ya tapi dari dulu permainannya Marvel Spiderman emang di kostum aja ya yang paling banyak kayaknya pilihannya itu salah satunya Spiderman itu banyak banget pilihan kostum iya jadi kan ini musuhnya si Venom tuh yang di teaser ya kemarin iya iya nah ya rumor itu nanti bakal ada pilihan varian si kostum simbiot itu gitu dasarnya apa ya dia ngomong gitu ya iya gak tau ya mungkin gak mungkin ngarang mungkin dari liat Venom bisa gitu kan atau gak udah ada bocoran-bocoran halus nih misalnya iya bocoran halus bocor halus seember juga gitu ya lama-lama ya kalo bocor halus dibiarin kan lama-lama seember juga gitu ya oh ya itu bisa jadi bener tapi gue cuma menunggu lah Marvel Spiderman 2 mudah-mudahan harapan gue sih gue gak peduli sih masalah kostum yang penting Marvel Spiderman gue gak boring kayak ya diulangi karaknya tuh udah dapet Marvel Spiderman pertama mas Morales dan kalo di 2 masih formulanya gak ada yang baru-baru amat mungkin akan sedikit boring alright kita move on lagi ke berita kalo Marvel yang tadi adalah beritanya mau bener mau kagak kita tetep seneng kalo ini mau bener mau kagak kita lebih ke gak peduli bodo amat ya Marvel Avengers yang katanya dapet rumor kehadiran Shihoke sebagai member terbaru si peduli nih kita nih mau Shihoke mau si HP kek ya kan aduh ya Allah masih ada usaha nih satu tapi gak tau mungkin udah ini kali ya udah apa tau udah ada kontrak misalnya dalam 3 tahun harusnya keluar terus kalo karakternya udah ini 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 gitu gak tau juga sih bisa jadi tapi gue sih salut ya kalo masih ngeluarin juga sih ini game kan udah hancur gara-gara Spiderman kemarin aja yang harusnya memperbaiki tapi ternyata makin ambur adul tapi ya sayangnya Spiderman gak dapet ini sih story kan mudah-mudahan Shihoke ya bisa membawa tapi gue sih gak berharap sama sekali sih mungkin yang masih main aja lah iya udah mulai-mulai antik lakuannya biasa Shihoke sih maka kenapa soalnya kan ini deketan sama seriesnya juga kalo gak salah oh iya iya bisa jadi kalo kemarin si Spiderman sama No Way Home kan No Way Home iya iya meskipun ya gitu deh nonton filmnya aja lah iya nonton filmnya aja semoga berhasil ya Marvel Avengers ya kita sama dukung aja ya selanjutnya ini dari Cyberpunk inilah dia ya jadi memang sulit sekali masa-masa awal ya kita bisa bilang fase awal dari Cyberpunk 2077 2077 Project Red itu adalah hal yang paling berat gitu ya buat dilalui dengan segudang masalahnya tapi inilah juga yang harus dicontoh sama developer, publisher lain lah gak gak menyerah gitu ya terus fight sampai akhirnya Cyberpunk 2077 masuk daftar Steam Mouse Play Game 2021 kok gil ya bener makanya ini mungkin bisa diterapkan sama Crystal Dynamics ya atau Square Enix ya bener dong ini berhasil ya iya juga ya mungkin dia ngeliatin langsung wah nanti kita harus luar misi hulk gitu maksudnya gak nyerah gitu iya 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 bener juga iya 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 makanya ini sudah menjadi contoh bahwa kalau kamu tidak menyerah suatu hari akan mencapai sesuatu iya 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 baiklah kalau begitu jadi Cyberpunk 2077 udah mulai apa ya kehilangan bug and glitch nya yang bikin mereka menyebalkan jadi lu bisa mulai coba sekarang kalau emang lu mau coba dengan penawaran-penawaran yang lebih enjoyable buat dimainin tentunya dan juga dapat beberapa penghargaan kalau gak salah salah satunya naratifnya apanya tuh dapet juga kemarin tuh iya SteamWorld kalau gak salah ya SteamWorld juga dapet jadi emang sebetulnya basically ini ada game yang bagus terlepas dari bug and glitch nya gitu ya kalau bug and glitch nya memang udah parah banget jadi Cyberpunk 2077 adalah salah satu game yang udah mulai lebih bisa diterima lah sekarang jauh lebih playable jauh lebih playable alright kita move on lagi ke Capcom ya dimana kalau kita ngomongin Capcom kemarin udah rame sama pembahasannya terkait dengan Resident Evil ya sekarang kita mau bahas dari genre nya yang berbeda sekali dengan Resident Evil yaitu adalah genre RPG nya karena director dari Dragon's Dogma ini udah memberikan sinyal-sinyal katanya ya nah untuk kehadiran game terbaru nya apa nih kan coba Sekatlan iya jadi kayak tahun sebelum nya tuh sempet DMC kalau gak salah jadi kayak udah selesai proses motion capture nya tuh mocap nya nah dia kayak ngasih tease tuh ya tungguin aja nih bentar lagi game nya rilis gitu iya nah ini sama cuman gak ada fotonya sama cuman tweet nya aja gitu iya 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 cuman dia nge-tweet intinya bakal ada upcoming nih upcoming di tahun ini di tahun ini wuuuuh nah apa bocoran nya tuh ya itu Dragon's Dogma karena DMC kan udah selesai lah gitu kan tapi kalo ngomongin Dragon's Dogma kan adalah salah satu game RPG yang juga salah satu yang terbaik lah bisa dibilang iya maksudnya menurut gue juga gitu iya kan pencapaiannya cukup baik iya kan dia yang ada Dragon's Dogma Dark Ryzen itu kan versi DLC nya gitu ya dan dua-duanya juga kita main gitu jadi kalo emang dia bakal ngeluarin lagi mudah-mudahan cukup relevan dengan game di tahun ini jadi gak outdated gitu ya iya dan itu udah lewat lewatin satu generasi konsol tuh iya gak ngeluarin apa-apa nih iya dari marahnya PS3 kalo gak salah iya udah gak pernah lagi ngeluarin game dan sekarang kalo mau keluar lagi mudah-mudahan bisa catch up lah ya nah sama relevansinya terhadap gamers-gamer sekarang yang kebanyakan juga banyak gamers baru juga gitu ya mudah-mudahan masih relevan gitu mantap kita tungguin selanjutnya ada kabar dari PSVR PSVR 2 ya yang kabarnya segera masukin tahap produksi massal jadi udah mass production artinya udah cukup dekat dengan bisa dibeli gitu ya harusnya launching dan segala macem dimana kisi-kisinya udah kita lihat juga katanya bakal cuma satu kabel juga ya leneh iya jadi harusnya semua troubleshoot yang kita alami saat kita pake VR 1 tuh udah gak ketemu lagi jadi dimana waduh mau pasang aja pak sumpah dah ha? pasang apa? iya iya harus kabel ini kabel ini jadi buat gerak pun susah gitu kan ini harusnya udah gak ditemuin lagi di PSVR 2 dengan enhancement yang juga harusnya terkait dengan kualitas visual dan juga adanya itu tuh si controller nya itu ya? controller nya nah ini kalo kalian juga lihat dia juga udah ada controller nya juga iya yang udah dipresentasikan oleh si Jim Ryan walaupun dia gak kasih liat bentuk VR nya ya belum ya? iya tapi seenggaknya si controller yang di nongol di event ini itu tuh sama kayak bocoran yang muncul tuh tahun kemarin kalo gak salah udah pernah ada sih emang udah pernah ada dan bener dan ternyata bener kayak gitu bentuknya iya 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 dan ada haptic feedback nya segala ya katanya jadi seperti DualSense controller katanya bakalan iya ada fitur barunya lah yang nambah experience gitu betul yaudah mudah-mudahan ini bisa gue mainin kalo ini bisa gue mainin karena kan gue yang kemarin tuh udah ribet kabel gamenya juga gak terlalu banyak motion sickness pula gitu kan itu bikin gue gak bisa sama sekali untuk main si PlayStation VR mudah-mudahan yang kedua ini karena gak tau kenapa dia masih kekel ini akan menjadi sesuatu yang harus kita miliki gitu ya mudah-mudahan disini digarap dengan jauh lebih serius lagi harusnya karena kita juga akan bertemu dengan salah satunya adalah gamenya dia yang pake judul dari Horizon ya itu game pertama PSVR 2 ya ya PSVR 2 salah satu game pertamanya adalah yang barengan sama Horizon Forbidden West nanti ya nah gamenya sendiri judulnya adalah Horizon Call of the Mountain ya iya nah ini adalah game yang memang diambil harusnya visualnya sih deket-deket ya sama Forbidden West sih nah ya gak tau ya mudah-mudahan mungkin gak sejauh yang sebelumnya gitu kan masih apa kalo diliat ya masih agak di bawah sih agak di bawah tapi ya namanya buat VR kayak kan pasti ada perbedaan kalo buat full buat PS5 tapi kita liat aja ya kalo misalnya ini ternyata berhasil ngehook gitu ya dan membuktikan bahwa VR 2 emang lebih playable lebih enjoy buat dimainin wah gue sih looking forward ya mudah-mudahan anak tua jadi anak VR gitu siapa tau gitu kan mudah-mudahan gitu alright berita selanjutnya ini yang kemarin udah gue bahas di live gue kemarin Ubisoft Plus ya yang katanya udah mengkonfirmasi kehadiran layanan Ubisoft Plus itu ke Xbox Xbox gitu dan nantinya mungkin bisa include Xbox Game Pass dan salah satunya mereka pengen ngecek dulu nih ya kira-kira gimana animonya dengan jatohin si R6 yang apa ini judulnya kok gue lupa Extraction mau quarantine quarantine sebelumnya ini jadi Extraction adalah menjadi salah satu gamenya nah kalo kalian pengen liat pembahasannya lebih dalam gue tonggolinnya kartunya diatas sekarang udah gue bahas bareng sama temen-temen dari anak tua juga ya dari discordnya anak tua dan juga sama Rizky Abdallah jadi silahkan kalian tonton disana aja ya mudah-mudahan ini mantap gitu ya dengan datangnya Ubisoft alright langsung ke berita selanjutnya datang dari Bioshock bukan Bioshocknya tapi kreatornya ya kreatornya dan disini spesifik kita ngomongin tentang si Ken Levine ya Ken Levine dimana Ken Levine adalah salah satu penulis terbaik yang pernah dimiliki di industri video game juga bisa dibilang dengan pencapaiannya di Bioshock yang pertama dan juga Bioshock Infinite enggak dan akhirnya dia bikin yang namanya Ghost Story Games ya Ghost Story Games yang ini apa ya lagi kacau gitu si development game barunya ya karena ternyata lah Ken Levine itu agak-agak mirip tindak tanduknya dengan Bapak Kojima ya kan karena dia emang lebih idealis terus juga apa ya bisa dibilang ingin gamenya itu sempurna perfeksionis gitu ya iya 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 jadi beberapa sumber ada yang ngomong tuh si Ken Levine ini kalau nggak puas ya dia nggak ragu gitu buat ya udah ulang aja dari awal gitu ya mungkin itu yang lagi terjadi di Rockstar juga kita nggak tau kan iya 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 dan itu adalah hal yang memang selalu ya buat temen-temen yang mungkin bingung emang kenapa sih bang kalau kayak gitu ini gue kasih tau aja ya bahwa kreator ya artis dan juga company yang membiayai publisher misalnya itu sulit tuh di satu ini karena pasti artis yang pengen maksimal dan makan biaya banyak tapi nggak masuk-masuk ada belum jualan sedangkan perusahaannya atau publisernya ingin segera gamenya dirilis dan ngasih duit gitu bener-bener ini sulit diketemukan jadi memang nggak heran lah ya kayak Kojima dengan Konami sempet clash juga lalu saat ini kita bisa ketemu dengan kasusnya si Ken Levine ini padahal Ken Levine Kojima dua-duanya adalah apa ya orang yang sangat bertalenta bila gitu ngomongin masalah industri video game mereka penulis-penulis hebat banget gitu sebetulnya iya iya makanya itu dia kayak si Kojima tuh kan kasusnya yang di Silent Hill sampai di cut tuh akhirnya yang terakhir kita harap mudah-mudahan tetap bisa dikelarin gamenya tetap keluar karena kita sangat menunggu penasaran ya dan juga si Bioshock 4 kan udah jelas bukan Ken Levine ternyata yang nulis gitu jadi kita masih tetap menunggu karyanya Ken Levine alright berita selanjutnya ini udah menuju ke berita-berita terakhir ya yang harusnya salah satu berita-berita terhangat yang kalian tunggu-tunggu yaitu adalah salah satunya mengenai hadirnya rumor jadi ini hadirnya rumor lagi nih rumor meskipun bukan rumor pertama yang muncul ya iya udah beberapa kali keluar tentang bakal datangnya multiplayer di The Last of Us Party yang katanya kali ini fitur tersebut akan datang dengan gratis iya jadi stand alone gitu kayak si RDR online ya itu kan harus beli nah ini mah gratis jadi gratis nah kalau ada kata gratis nyak nyak di dalamnya itu ada penawaran-penawaran penawaran-penawaran setan ya di dalamnya iya tapi juga gratis tapi gua gatau tujuannya mau dibawa kemana apakah ini balik lagi bisa dibilang ini jadi salah satu apa ya tempat untuk Naughty Dog untuk ngetes crowd multiplayernya bentuk multiplayer gamenya juga ini kasih gratis dengan title yang gede tapi gua rasa resikonya lu juga lumayan gede soalnya gini dulu sempet ada bocoran gak tau bener gak tau gak ya jadi bakal si gamenya tuh battle royale iya 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 jadi beberapa konsepnya itu dulu ada helm ada level-levelnya gitu terus backpacknya gitu lah aduh 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 ya gatau lah ya tapi kayak misalnya game apa tuh yang zombie kemaren game zombie yang kemaren ya Black 4 Blood yang mirip Division itu tuh yang mirip Division ya kan yang mirip Division adalah si itulah judulnya ya nah kayak gitu tuh kan bukan bukan ini apa namanya day apa ini nih ya gamenya kita lupa ya nah ditanggalin nah kayak gitu kalau kayak gitu wah gua setuju nih multiplayernya bakal kayak gitu asik pasti iya 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 mungkin itu akan asik ya cuman yang pasti kalau mereka memanfaatkan mekanik gameplay yang ada di The Last of Us menjadi sebuah game multiplayer apapun itu ya bener-bener sih bisa enjoyable iya 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 bisa asik gitu kita tunggu aja ya bener apa nggak ataukah hanya sekedar rumor belaka next ini ada berita yang cukup lucu dan ini gua berencana untuk membahas ini bareng sama Lenny untuk di podcast susus tentang Ghost of Tsushima dan juga Days Gone yang lagi lucu-lucunya gitu ya karena Ghost of Tsushima ini baru aja melewati milestone terbarunya itu dia berhasil menjual diatas 8 juta kopi ya kan dan ternyata gara-gara berita ini juga nongol lah berita dari tweetnya ya tweetnya si Jeff Ross directornya dari si Days Gone dulu waktu masih dia di Band Studio ya lalu udah hengkang dia dari Band Studio karena memang penjualannya bukan penjualannya sih gamenya dianggap tidak perform lah sama Sony Playstation jadi nggak dilanjutin gitu ya dianggap gagal lah ya padahal menurut dia tuh kayak kalau nggak salah Ghost of Tsushima tuh sekitar 1 tahun lebih lah ya bisa dapet 8 kan Days Gone pun juga segituan gitu sebetulnya dan yang jadi pertanyaan adalah 8 jutanya Days Gone tuh udah termasuk yang PC atau nggak kalau termasuk yang PC ya kita harus nunggu juga Tsushima sama yang PC gitu kan biar fair gitu ya penghitungannya tapi kalau memang ternyata ini nanti kita bahas lah ya bener-bener bisa bahas lebih dalam lagi apakah memang penghitungannya seperti apa tapi gua rasa Jeff Ross bisa nge-tweet gitu juga karena mereka juga pake data gitu ya mudah-mudahan dan gua rasa ada beberapa orang yang gua harus setuju komentarnya yaitu adalah mengenai achievement yang diinginkan oleh Sony Playstation sendiri itu memang cukup tinggi dimana memang gak cuman sekedar penjualan bagus tapi juga secara kritik harusnya bagus sayangnya Days Gone secara kritik hancur karena memang di awal perilisan ya pasti launching ya launchingnya kurang lah kurang bagus memang gua harus setuju sih sayang banget kalo Days Gone gak dilanjutin karena it's good game man bagus loh sebenernya mah bagus loh Days Gone sayang sekali kalo gak dilanjut jadi mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan Jeff Ross bisa menemukan rumah baru yang nanti lu bisa berkarya lagi karena karya lu sebetulnya bagus cuman keburu-buru aja alright ini 3 berita terakhir ya tadi kalo udah ngomongin Ghost of Tsushima setiap kita ingetin bahwa katanya ini rumor lagi gak nih pak? rumor rumor lagi katanya si Ghost of Tsushima katanya Februari bakal nolol di PC nah itu kan gimana ya? cukup baru ya gua agak gak percaya sih kalo yang main ini ya iya 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 karena kecepetan juga sih kecepetan banget gitu kecepetan banget walaupun memang kita ngeliat performa dari Garofor yang nanti harusnya beberapa hari lagi gua akan nge-post ya performanya Garofor di PC yang ternyata mantep banget coy optimize banget gua pake VGA yang seadanya aja tuh masih bisa main dengan kualitas yang luar biasa gitu jadi gua rasa mungkin PlayStation mulai kecanduan gitu karena ternyata rakyat Steam PC itu suka dengan game-game mereka gitu ya dan optimize lagi optimize lah ya gak kayak yang itu tuh kemarin tuh ada yang lama banget tuh gak keluar-keluar oh iya 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 ternyata di porting malah hancur lebur ya kan tebak apa ya ya tulis aja kalo lo tau ya 2 berita terakhir ini datang dari Elden Ring ini gua cukup deg-degan cukup gimana ya takut ya karena udah terlalu di atas angin posisinya namanya juga udah dianggap di atas angin udah di ekspektasi luar biasa pasti lu kan adalah rasa khawatir ya makanya belum rilis aja penghargaannya udah berapa udah banyak banget jadi Elden Ring katanya di banyak yang klaim ini jadi game yang nyaris sempurna ya kan padahal orang-orang yang ngeliat kemarin waktu tes multiplayer nya dan segala macem tuh banyak yang bilang bahwa kok bisa sih padahal kayak daksel banget segala macem tapi opini lain berkata ini nyaris sempurna entah ini adalah sebuah marketing atau memang faktanya seperti itu tapi yang pasti gua jadi ketar-ketir gitu kan bentar lagi tapi ya ini ini nyaris sempurna kan menurut si Miyazaki Miyazaki ya Miyazaki yang ngomong ya Miyazaki jadi mungkin dia apa ya hampir terrealisasi gitu apa yang dipanggil ada dibayangin dia tapi sempurna buat kita kan belum tentu walaupun udah ada yang main siapa sih waktu itu yang dikasih main tuh ya adalah salah satu media juga iya iya lupa iya itu dia semain dan dia bilang katanya emang sebuah itu katanya makanya gua makin gak sabar karena ya gimana ya game dari Miyazaki Dark Soul apa Souls game gitu ya dengan lore cerita yang ditulis oleh seseorang yang juga udah ngelorin game of thrones gitu nah itu dia ya kan George RR Martin jadi gua rasa story wise nya harusnya juga bagus gitu ya makanya harusnya menjadi salah satu game yang nyaris sempurna nah itu dia meskipun dia kalo dari demo nyamarin belum terlalu kerasa jadi tenang penulisannya belum kerasa tapi tenang aja kita tungguin mudah-mudahan apa yang diomongin Miyazaki nyampe ke kita gitu jadi silahkan di PO dan last release ini adalah berita mengenai jadual 4 Ragnarok yang ini ada leak katanya jadwal rilis dari Ragnarok Ragnarok dimana akan kapan kan silahkan ini kan sampe yang terakhir tuh update terakhir masih belum ada tuh kan nah ini muncul bocoran kalo katanya bakal rilis di bulan September waduh akhir tahun lagi nih akhir tahun walaupun kemarin kita udah liat teasernya gitu ya banyak yang setuju memang gak banyak improvement keliatannya ya dari segi visual dari beberapa hal memang gak tau ya apakah karena ada Wolverine ada yang lain saat di tease jadinya pas ngeliat ini biasa aja gue gak tau ya tapi yang pasti gue pribadi cukup setuju sih keliatannya kok kayak gak banyak improvement ya gitu nah itu mungkin kayak ini apa tuh kenaikan generasi konsol misalnya PS3 ke PS4 gitu misalnya ada yang bilang kok kerasa nih ada yang bilang gak kerasa ada yang kerasa gak kerasa gitu ya kalo ini mungkin bukan gak kerasa ya mungkin yang dulunya aja udah bagus udah bagus banget sih iya bisa jadi sih jadi makanya emang dia mau bikin apa ya lompatan barunya dan ini juga bukan core balrok kan seperti yang udah dibilang kemaren jadi tentunya ada beberapa hal yang tentunya cukup berbeda dari directingnya ya karena directornya yang diganti jadi kita liat aja hasil bakal seperti apa kalo emang September harus ketemu mudah-mudahan bisa kita nikmati di Playstation Spartacus siapa tau udah ada Spartacus nongolnya kalo udah ada kalo udah ada gitu mudah-mudahan bisa dinikmati disana day 1 wih ga okil keren ini namanya keharapan fans ya kan siapa tau gitu alright so gitu aja beritanya dan ini cukup panjang tapi tenang aja seperti yang gue bilang harusnya udah ada timesternya di bawah jadi kalo kalian mau dengerin berita-berita yang spesifik dengan opini yang kita bawa berdua ya silahkan langsung klik aja ya support kalian selalu kami dengarkan ya kalo kalian bilang bang panjang gue bingung mana nih yang ini yang ini ada timesternya ya ada tinggal klik aja tenang aja yang penting lu nonton lu support lu komen lu like jangan lupa biar kita juga semangat bikin what's new lagi so gitu aja dari gue Dituang Sadan Sampai ketemu lagi di what's new berikutnya play original baga main original dan jangan lupa bersyukur bye 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 selamat menikmati selamat menikmati